Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakanan yang berlabel rendah lemak Pak Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Ali Murtado dari mahasiswa program studi ilmu Gizi Angkatan 2022 dan disebelah saya ini yaitu Pak Iswah Yudi Selaku dosen Gizi Fikas UHAMK Selamat siang Pak Selamat siang Ali Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya Alhamdulillah baik Ya jadi langsung aja kali ini ya Pak Kita mulai aja ya Boleh, boleh Ya seputar ini mitos dan fakta nih Pak Makanan yang berlabel rendah lemak Ini kan makanan berlabel rendah lemak ini Sekarang mulai banyak digemari Atau juga banyak daripada netizen-netizen nih yang Pengen konsumsi makanan berlabel rendah lemak ini nih Sudah banyak juga di supermarket dan sebagainya gitu Sebenarnya nih mitos atau fakta gak sih Pak Dari lemak jenung itu selalu berbahaya apa bagi kesehatan jenung Pak? Nah, ada dua sisi sih sebenarnya ya Bisa menjadi fakta dan bisa juga menjadi mitos Menjadi fakta apabila memang Kita terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenung ya Karena penumpukan lemak jenung di dalam tubuh itu nanti bisa menyebabkan terjadinya Plak ya di dalam pembuluh darah gitu ya Di dalam pembuluh darah Sehingga akan terjadi penyumbatan yang itu nanti bisa membebani fungsi kerja dari jantung Begitu Sebenarnya bukan hanya lemak jenung saja Tapi makanan yang lain juga apabila dikonsumsi dengan yang secara berlebihan Misalnya tapohidrat dikonsumsi secara berlebihan Kemudian protein dikonsumsi secara berlebihan Itu juga bisa menyebabkan atau mengganggu kesehatan bagi tubuh Gitu nih Jadi itu termasuk fakta ya Pak? Fakta jika dikonsumsi secara berlebihan Karena memang nanti dia akan menyebabkan plak di dalam pembuluh darah Dan itu akan mengganggu kinerja jantung Baik Oke jadi itu tadi fakta ya teman-teman Untuk ketika kita mengonsumsi lemak jenung yang berlebihan Itu termasuk fakta Dan juga itu tidak cuma hanya lemak saja Melainkan sumber yang lain juga seperti karbohidrat Jika kita mengonsumsi secara berlebihan Itu juga bakal menghambat ya Mengganggu kesehatan Baik Yang kedua nih Pak Gitas atau fakta gak sih Pak? Kalau kita ngurangin makanan yang berlemak itu Dapat menurunkan berat badan kita Pak? Nah ini ya Kita sebagai mahasiswa gizi Harus lebih teliti ya Lebih komprehensif dalam melihat masalah Karena kan kalau berat badan itu Kita digizi selalu menghubungkan peningkatan berat badan Itu dengan asupan energi Nah kita juga belajar bahwa Asupan energi itu tidak hanya dari lemak saja ya sebenarnya Jadi kalau selalu ada Ungkapan bahwa kalau mau turun berat badannya Ya harus batasi konsumsi lemaknya Itu tidak Tidak selalu benar yang seperti itu sebenarnya Karena berat badan itu berhubungan dengan energi Energi yang berlebih Kemudian tidak digunakan untuk sesuatu Yang cukup Maka itu akan menjadi penumpukan di dalam tubuh Nah penumpukan energi ini nanti bisa dalam bentuk lemak tubuh Yang sehingga bisa menyebabkan berat badan menjadi meningkat Jadi ini mitos Ya mitos Karena energi itu tidak hanya dari lemak saja Akan percuma jika misalnya kita membatasi lemak Konsumsi lemak kita batasi Tapi kita juga masih banyak makan karbohidrat Kita masih banyak makan protein Itu percuma saja Karena nanti energi itu tidak hanya dari lemak Bahkan tubuh kita itu mendapatkan energi Yang utama yang diprioritaskan tubuh itu dari karbohidrat Jadi sebenarnya kalau mau mengurangi berat badan Ya harus membatasi konsumsi karbohidrat terlebih dahulu Baru nanti membatasi konsumsi lemaknya Seperti itu ya Baik Sangat jelas sekali ya Kalau memang mengonsumsi makanan yang mengurangi makanan lemak-lembak itu Dapat menurunkan berat badan itu mitos ya Karena gini juga Kalau kita lihat deh Teman-teman kita atau kita sendiri Kalau kita sekali makan nih Di satu piring makanan kita itu Yang banyak sumber lemaknya Atau sumber karbohidrat Kebanyakan sih sumber karbohidrat sih Nah ya itu sepertinya sumber karbohidratnya yang banyak Kita tidak pernah sadar Kita selalu mangga bahwa Kalau gendut itu Kalau gemuk itu Kelibihan berat badan itu Ya pasti disebabkan karena lemak Padahal Kebanyakan kita itu Kalau makan dalam satu piring Itu yang banyak sebenarnya karbohidratnya Dan kita tidak tahu Atau kita lupa bahwa karbohidrat itu Menyumbang energi juga Walaupun jumlahnya lebih setengah daripada lemak Tapi kalau jumlahnya banyak Pengalihnya banyak ya Tetap saja nanti dia akan lebih banyak Dari energi yang dihasilkan dari lemak Baik Ini yang ketiga nih Pak Sesuai temanya Makanan berlabel rendah lemak Nah itu mitos atau fakta itu Pak Makanan berlabel rendah lemak itu lebih sehat Pak Daripada makanan yang lainnya Pak Baik Kalau dirihat dari label Jadi masalah label ini sebenarnya Sudah diatur ya oleh Bepom Di peraturan Bepom nomor 1 tahun 2022 Yang paling baru Ya itu disana jelaskan bahwa Pangan ya pangan kemasan Itu maksimal memiliki total lemak itu 18 gram Per 100 gram Bahan gitu ya Kemudian lemak jenuhnya itu 6 gram Ya dengan 60 miligram kolesterol Maksimal gitu ya Jadi ada aturan sebenarnya Bepom Benar apa ya namanya Mengatur tentang Makanan berkemasan Atau makanan berlabel Nah untuk Klaim rendah lemak sendiri Kalau kita lihat ya di peraturan Bepom itu Klaim rendah lemak itu diatur disana Ada beberapa Yang pertama Lemak totalnya Kalau misalnya ada nanti Makanan berkemasan Yang klaimnya rendah lemak Itu dia harus memenuhi beberapa syarat Syarat yang pertama Misalnya lemak totalnya Itu harus misalnya Tidak boleh Lebih tinggi dari 3 gram Per 100 gram Dalam bentuk Makanan yang padat Seperti biskuit misalnya Akan berbeda juga Nanti kalau misalnya Dalam makanan bentuknya Cair Itu harus misalnya 1,5 gram Per 100 mililiter Jadi Label rendah lemak itu Juga nanti Mempertimbangkan Total lemak Ya Kemudian juga Mempertimbangkan Lemak jenuh Ya Lemak jenuh Itu tidak boleh Lebih dari 1,5 gram Per 100 gram Yang dalam bentuk padat Nanti dalam bentuk cair Juga akan berbeda Nanti teman-teman bisa coba Cek ya Di Peraturan Bepol Kemudian Mengatur juga Lemak trans Ya Lemak trans itu Tidak boleh lebih dari 1,5 gram Per 100 gram Ya Dalam bentuk padat Dalam bentuk padat Kemudian kolesterol Juga diatur Itu maksimal 20 mili Gram Per 100 gram Dalam bentuk padat Nah kalau kita lihat Dari angka-angka ini Tentunya Makanan dengan label Rendah lemak Ya Pastinya lebih sehat Dibandingkan Makanan yang Tidak memiliki label Rendah lemak Karena memang Peraturannya mengatur Bahwa Makanan rendah lemak Harus memenuhi Beberapa serat ini Dan Angka-angka ini Cukup Cukup kecil ya Kalau dilihat Jadi Ya Tentunya ini Bagus untuk kesehatan Berarti untuk Makanan yang Berlebel rendah lemak Memang lebih sehat Lebih sehat Makanan lain Tapi tadi Tetap saja Yang sehat ini Kalau dikonsumsi Berlebihan Itu juga Pasti akan Menyebabkan efek Untuk kesehatan Bisa jadi ini ya Begini ya Labelnya rendah lemak Tapi kan Di label itu Bukan hanya Klaim saja Informasi yang ada Tapi ada juga Klaim nanti disana Ada informasi Nilai gisi Di informasi Nilai gisi Itu nanti Disana juga Tercantum Misalnya Jumlah Sajian perkemasan Takaran saji Nah Kalau jumlah Sajian perkemasannya Ada tiga Itu berarti Bahwa Makanan ini Harus dikonsumsi Dalam tiga waktu Yang berbeda Kalau dia sebagai Selingan Maka Kalau tiga kali Konsumsi Itu bisa Untuk satu hari Dan Satu kali makan Untuk hari berikutnya Gak boleh langsung Dihabiskan Gitu ya Karena kalau Dihabiskan Nanti makan Ada kontribusi Energi yang berlebih Nah Walaupun nanti Dia punya Klaim rendah lemah Tapi kalau kita Tidak memperhatikan Label pangan yang lain Di label kemasan itu Maka Dia juga nanti bisa Menyumbang energi yang berlebih Jadi kita Jadi kita Harus ini ya Harus Lebih teliti Lebih Lebih apa ya Lebih teliti Dalam Melihat label kemasan Lebih teliti Dan juga Lebih bijak juga Dalam melihat label kemasan Dan juga mengkonsumsinya Betul Ya baik Pertanyaan selanjutnya nih pak Sebenarnya Apa sih itu Fungsi dari pada lemak itu Tersendiri pak Nah fungsi dari lemak itu ya Teman-teman Kita sering ya sebenarnya Sebagai mahasiswa gizi Belajar tentang lemak Yang paling utama Sebenarnya fungsi lemak ini adalah Sebagai penghasil energi Jadi tadi saya sebutkan di awal Bahwa energi itu bisa dihasilkan Yang pertama dari karbohidrat Kedua dari lemak Dan ketiga dari protein Nah ini menghasilkan Energi lemak Jadi Kalau kita kekurangan energi dari karbohidrat Maka nanti Lemak Atau cadangan lemak Di dalam tubuh kita Itu bisa Dipecah Untuk menghasilkan energi Gitu ya Contohnya misalnya Dalam kondisi berpuasa Nah kemudian Sebagai Media Untuk penyerapan vitamin Karena beberapa vitamin itu Ternyata larut lemak Contohnya misalnya Vitamin A D E Dan K Jadi Penyerapan Vitamin A D E Dan K Ini nanti dibantu Dengan keberadaan lemak Di dalam tubuh Kemudian Mengontrol suhu tubuh Contohnya Kalau misalnya Kita hidup di daerah Dingin Ya atau misalnya Hewan yang hidup di daerah Di daerah dingin Itu biasanya Persentasi Lemak tubuhnya Lebih banyak Dibandingkan hewan Yang hidup di daerah Panas Karena Dia bisa menjaga Suhu tubuh Bisa menghangatkan tubuh Gitu ya Kemudian menjaga organ Kita Seperti jantung Atau organ dalam kita Itu semuanya Dilindungi oleh Lemak Supaya Ketika terjadi Benturan Ya itu Tidak langsung Mengenai Atau bisa merendam Ya bisa merendam Benturan tadi Sehingga tidak Menyederai Terlalu parah Terhadap Berendam Kemudian Menyehatkan kulit Dan rambut Karena beberapa Tempat ya Itu membutuhkan Lemak Untuk melumasi Misalnya Dia tidak terlalu kering Rambutnya Kulitnya tidak pecah-pecah Nah itu sebenarnya Ada fungsi kelenjar lemak Di tubuh kita Begitu ya Kalau dari Definitas sendiri Lemak itu apa sih Pak Berdasarkan definisinya Pak Nah secara umum Lemak itu sebenarnya Adalah sekelompok Besar molekul Ya yang terdiri Dari minyak Steroid Kemudian Wax Atau lilin Gitu ya Dan senyawa terikat Terikat dengan sifat kimia Yang lebih besar Daripada sifat fisiknya Ya sehingga Saling terikat Begitu ya Itu secara umum Definisi Lemak Kemudian lemak itu Secara umum juga Dia tidak larut dalam air Dia tidak bisa Larut dalam air Makanya kalau kita masukin Lemak Atau minyak Kedalam gelas Yang berisi air Maka tidak akan pernah Tercampur ya Dia tidak larut dalam air Tapi dia larut dalam Larut Nonpolar Seperti eter Misalnya heksana Atau chlorofon Gitu ya Nah lalu Kalau dilihat dari Lemak yang berada Di makanan Ya berarti itu adalah Kandungan lemak Yang terdapat Dalam semua bahan makanan Ya atau minuman Nah itu disebut dengan Lemak makanan Begitu ya Nah kan Lemak Lemak makanan Nah untuk sumbernya Tersendiri Lemak ini apakah itu Bisa kita dapatkan Hanya dari Kita makan Makanan daging saja Atau bisa juga Lemak ini didapatkan Dari tumbuhan Atau lemak ini Ada di kedua-duanya Kedua makanan tersebut Oke kalau dilihat Dari sumbernya Ya sumber lemak itu Nanti ada yang Berasal dari Hewani Kemudian ada juga Yang berasal dari Nabati Kalau yang dari hewani Ya jelas ya Teman-teman semua Lemak itu Misalnya ada di Daging Ya ada di daging Kemudian di telur Di susu Dan makanan hewani lainnya Ikan misalnya ya Nah kalau dari Nabati itu Nanti dari minyak Minyak tumbuhan Seperti minyak sawit Kemudian minyak wijen Minyak Zaitun Minyak Kacang-kacangan Lemak kacang-kacangan Kacang-kacang Kacang almon Dan seterusnya Jadi ada Bisa dari hewan Bisa dari Tumbuhan Jadi itu Berarti untuk sumber lemak Tersendiri itu Bisa kita dapatkan Di keduanya Mau itu Makanan hewani Ataupun Makanan abadi Betul Nah kalau untuk Membedakan Ciri-ciri Daripada lemak yang baik Itu untuk kehidupan kita Sehari-hari itu Gimana deh Bapak? Nah pertama Sebelum mungkin Mana yang lemak Yang baik Dengan lemak yang tidak baik Kita harus tahu dulu Ini jenis lemaknya Nah jenis lemak itu Ada beberapa Yang pertama Yang pertama Dikenal dengan Lemak jenuh Atau asam lemak jenuh Saturatif fatty acid Bahasa kerennya Jadi asam lemak jenuh Nah apa itu asam lemak jenuh Asam lemak jenuh Itu pengertiannya adalah Asam lemak yang tidak punya Ikatan rangkap Jadi dari rantai Atom karbon yang panjang Itu dia tidak punya Ikatan rangkap Sehingga dia disebut Asam lemak jenuh Kemudian Asam lemak jenuh ini Kalau misalnya dikonsumsi Secara berlebihan Itu nanti dia juga akan bisa Mempengaruhi kadar kolesterol Di dalam tubuh Dan kolesterol LDL Nah ini nanti yang berhubungan Dengan penyakit jantung Sebetarnya Karena penyumbatan Pembuluh darah Itu nanti berhubungan Serak dengan Konsumsi asam lemak jenuh Itu yang pertama Yang kedua adalah Asam lemak tidak jenuh Atau mono Unsaturated fatty acid Atau mufa Yang biasa dikenal mufa Menerbangan jenis asam lemak Yang mempunyai Satu ikatan rangkap Ya kalau tadi yang jenuh Tidak punya ikatan rangkap Kalau yang tidak jenuh Dia punya ikatan rangkap Tapi satu Ya Kalau yang mufa Dia hanya punya satu Ikatan rangkap Atau nanti juga dikenal dengan Asam lemak Rantai panjang Yang banyak ditemukan Di minyak zaitun Contohnya ya Kemudian ada minyak kedele Minyak kacang tanah Dan Minyak biji kapas Minyak biji kanola Nah itu asam lemak Tidak jenuh Tunggal Nanti juga ada asam lemak Tidak jenuh Jaman Bedanya dengan yang tunggal Berarti dia ini Mempunyai ikatan rangkap Itu lebih dari Satu Jadi nanti Dua ikatan rangkapnya Misalnya Lebih dari satu Ya Contohnya misalnya Minyak Sunflower Kemudian minyak jagung Ya Dan minyak biji Matahari Nah ini Pufa ya Pufa ya Polyansaturated KC Acid ini Penting bagi kesehatan Contohnya Kalau misalnya Kita mengkonsumsi Makanya di anjurkan itu Mengkonsumsi Setiap hari itu 100 gram Kacang-kacangan Ya untuk Menjaga kesehatan jantung Gitu gitu ya Nah Kata Beberapa penelitian juga Yang pernah saya baca Itu menyebutkan bahwa Orang yang sering mengkonsumsi Kacang-kacangan Berharinya 100 gram Kacang-kacangan Itu katanya Lebih Apa ya Menurunkan resiko Ya Terkena penyakit Makin jantung Kemudian ada Asam lemak trans Ya Ini yang juga lagi Sering dibicarakan juga ya Asam lemak trans Sebenarnya asam lemak trans Ini adalah Asam lemak Tidak jenuh Dia punya ikatan Rangkap Cuma Berbeda Ikatan terangkapnya itu Sudah termodifikasi Begitu ya Jadi ini bentuk Isomeriometri Dari asam lemak jenuh Yang belum Berubah Kayak ikatan Rangkapnya Jadi asam lemak trans Merupakan bentuk kimia Asam lemak Dengan posisi trans Atau berseberangan Ya Diperoleh dari Hasil perlakuan hidrogenasi Contoh Produk hidrogenasi Itu nanti Ada margarin Misalnya ya Itu adalah contoh Produk hidrogenasi Yang Terakhir itu ada Asam lemak Tidak jenuh Cheese Nah ini pasangan Dari trans Jadi pada umumnya Asam lemak Tidak jenuh itu Di alam Bentuknya adalah Bentuknya cheese Nah Sebelum dilakukan hidrogenasi Nah Ini lebih tidak stabil Ya tidak stabil Sehingga dia mudah rusak Sebenarnya Ya mudah rusak Nah Salah satu tujuan Dilakukannya hidrogenasi itu Supaya Dia lebih stabil Cuma efeknya nanti Bisa mengganggu Kesehatan si Tani Gitu Jadi ada berapa Ada empat ya Ada empat Benar ya Empat ya Mufa Fufa Tepus Cheese And trans Oke Dari keempat itu nih Pak Ada mufa Oh iya ada lima Ada Tidak jenuh Tidak jenuh Fufa Fufa Mufa Mufa Cheese Trans Trans Cheese Nah ada lima Jadi dari beberapa sumber lemak Yang udah disebutkan nih Pak Yang mana sih Pak Yang baik Untuk orang yang menderita penyakit jantung Untuk sumber lemak tersebut Oke Kalau dilihat dari tadi Lima tadi ya Ada lima Yang baik Yang baik itu ya Yang tidak jenuh Tunggal Maupun yang jama Itu Itu dulu Tapi selain itu Kalau kita mau misalnya kita Menderita penyakit jantung Terus kita harus makan apa nih Gitu ya Nah itu untuk mengidentifikasi Yang pertama kita harus melihat Sumber lemak dari makanan Yang akan kita pilih Jadi kalau misalnya Makanan itu Ternyata bahan bakunya Dibuat Dari daging Oh ternyata daging itu Tinggi lemak jenuh Nah maka itu Dihindari Ya dihindari Jadi kita bisa nanti melihat dari Bahan bakunya Bagi pendidikan jantung Gitu ya Kemudian bagaimana Cara mengolahnya Ya Kalau dia digoreng Ya tentunya kan digoreng Dengan menggunakan minyak Ya Itu pasti juga akan Berkontribusi Terhadap Kadar lemak Di dalam bahan makanannya Itu kalau kita makan Makan nanti juga akan Berkontribusi terhadap Kandungan lemak Kolesterol di dalam tubuh kita Bagi pendidikan jantung Apalagi kalau Lorengan itu Dia menggunakan Asam lemak Jenuh Gitu ya Tadi kita sebutkan bahwa Asam lemak jenuh ini Berkontribusi secara langsung Terhadap Kadar kolesterol Dan kadar kolesterol LDL Di dalam tubuh Kemudian Mengganti minyak sawit Misalnya Mengganti minyak sawit Dengan Minyak Olif Olif Atau minyak Zaitun Minyak Biji kanola Itu diganti Kemudian Mengganti sumber protein Biasanya dari daging Itu dari ikan Karena kalau dari ikan Proteinnya ada Dia juga Punya omega 3 Biasanya ya Omega 3 Atau asam lemak Tidak jenuh Kemudian kacang-kacangan Lebih Dikonsumsi lebih banyak Kemudian Alpukat Kalau dari buah-buahan itu Alpukat Itu punya Lemak Tidak jenuh Yang cukup Banyak ya Kalau untuk Orang yang Menderita penyakit jantung Tersendiri itu Apakah dia Direkomendasikan Untuk dia tendang lemak Atau enggak Kalau dia punya Penyakit jantung Ya tentu saja Harus Membatasi Lemak Terutama lemak Jenuh Tapi nanti bisa dilihat Dari penyebabnya Penyebabnya apa Apakah memang Penyebab penyakit jantungnya Itu karena Pola konsumsi Atau pola makan Yang tidak Benar selama ini Kalau memang itu Ya maka harus Mulai diperbaiki Dengan membatasi Makanan Tinggi Lemak Jenuh Terutama Kemudian Biasanya juga Orang dengan penyakit jantung itu Punya Berat badannya berlebih Jadi ya Nah jadi Sebenarnya Selain membatasi Lemak Juga sebaiknya Membatasi Karbohidrat Supaya nanti Bisa mengurangi Berat badannya Karena kalau orang yang gemuk itu Nanti Akan memberikan Kontribusi terhadap kerja Organ-organ vital yang lain Jadi orang gemuk itu Kerja jantungnya Lebih berat Dibandingkan orang yang Hiliat Gitu ya Atau Kerja Ginjalnya juga Akan lebih berat Dibandingkan Dengan orang yang Hiliat Jadi selain Membatasi lemak Ya Lebih baik juga Membatasi Harbohidrat Terus juga Apakah kalau Orang yang Dia itu Mengonsumsi Lemaknya itu Secara Mengonsumsi rendah Lemak itu Dia dapat Mempengaruhi Energi Ataupun stamina Dianya Kalau menurut saya Kalau misalnya Dia Hanya mengonsumsi Makanan rendah Lemak aja Ya Enggak Enggak Menambahkan stamina Menambahkan stamina Sifat perlu Yang namanya Mengonsumsi makanan Yang sebaiknya Mulai dari karbohidratnya Dan rutinnya juga Ya benar Sebenarnya Itu ya benar Nah Kemudian kalau kita Menghubungkan ya Teman-teman Stamina Misalnya kita hubungkan Dengan energi Ini baik lagi Kepembahasan kita Yang pertama Kalau Stamina itu Kita hubungkan Dengan energi Penghasil energi Itu bukan hanya Lemak Jadi kalau misalnya Kita diet Rendah lemak Ya kan Kita batasi lemak Tapi kalau misalnya Karbohidratnya Masih banyak Kita konsumsi Jadi energi itu Nanti bisa didapatkan Dari Karbohidrat Jadi kalau misalnya Kita satu hari Butuh Asmat energinya 2100 Kita walaupun Membatasi lemaknya Tapi kalau karbohidratnya Bisa mencukupi Dan bisa mencukupi Energi 2100 Maka seharusnya Itu tidak akan Mempengaruhi Stamina Ya Jadi tidak Luyuh Tidak lesu Begitu ya Tetap Kita punya stamina Gitu Jadi harus kita lihat Gak apa-apa Lemaknya dibatasi Nanti energi Bisa diambil dari Karbohidrat Begitu Untuk pertanyaan selanjutnya Apakah ada Efek samping Dalam diet Terendah lemak Untuk menurunkan Berat badan Baik Efek samping Diet terendah lemak Dalam menurunkan Berat badan Kalau misalnya Dietnya ekstrim Kemudian dilakukan Dalam jangka waktu Yang cukup lama Ya tentunya Pasti akan Punya efek samping Apalagi misalnya Diet terendah lemak Ini juga kan Biasanya dibarengin Dengan diet Karbohidrat Karena percuma Tadi saya bilang Kalau misalnya Diet terendah lemak Karbohidratnya Gak dibatasi juga Ya nanti Badannya gak akan Turun-turun Jadi biasanya Diet terendah lemak Ini juga dibarengin Dengan diet Karbohidrat Kalau dilakukan Secara ekstrim Dan secara terus Dalam jangka waktu Yang lama Itu pasti akan Berpengaruh Nah kenapa Ya karena Lemak juga itu Dikenal sebagai Penjaga protein Jadi kalau misalnya Tubuh kita Misalnya Kekurangan energi Dari karbohidrat Maka nanti Tubuh otomatis Akan ambil energi Dari lemak Nah tapi kan Kondisinya kita Sekarang lagi Diet Redah lemak Nah yang biasanya Itu dibarengin Dengan diet Karbohidrat juga kan Nah sehingga Ya tubuh itu Gak punya pilihan Selain mengambil Cadangan energi Itu dari Protein Jadi sehingga Kalau ini terjadi Maka nanti Tentunya bisa Mengganggu kesehatan Dimana kan Kita tahu ya Fungsi protein itu Misalnya untuk Regenerasi sel Untuk hormon Kemudian untuk Salah satunya Imunitas Kalau nanti proteinnya Diambil untuk energi Untuk membentuk energi Nah maka Protein-protein Yang tadi untuk Hormon Misalnya untuk Regenerasi sel Itu juga akan Berkurang Kalau imunitasnya Juga Jadi berkurang Maka nanti Segala macam penyakit Juga bisa Dengan mudah Menyerah Terima kasih Gita Gitu Jadi tadi juga Kita Sudah mendengar Ada Beberapa vitamin Yang memang D itu Larut lemak Ya itu ada Vitamin A Vitamin D Vitamin A Dan vitamin K Nah kalau Dalam dia Tendah lemak Tersendiri itu Dia itu dapat Mengganggu Proses penyerapan Vitamin yang Larut lemak Tersebut gak Ya tentu Proses penyerapan Vitamin yang Larut lemak Itu pasti akan Terganggu Jika Dilakukan Diet ekstrim Ya Diet ekstrim Lemak Begitu Karena Nanti Metabolisme Vitamin Yang larut Lemak Itu dia akan Mengikuti Metabolisme Lemak Kalau tidak ada Lemak Maka nanti Dia tidak akan Bisa diserap Oleh tubuh Dia tidak bisa Apa namanya Melewati Jalur Metabolisme Air Atau seperti Vitamin C Vitamin B Yang larut air Dia nanti Tidak bisa diserap Oleh tubuh Pasti akan Terganggu Begitu Nah terus Bagaimana Cara kita Menerapkan Pola makan Yang seimbang Untuk menjaga Berat badan Dan juga Kesehatan jantung Kita Nah untuk Menjaga berat badan Dan kesehatan jantung Yang pertama Kalau kita digisi Itu biasanya Selalu ya Didoktrin bahwa Jangan skip Waktu makan Jangan skip Waktu makan Karena kenapa Kita tidak boleh Skip waktu makan Karena kalau Biasanya kita skip Nanti ajalah Makan siangnya Belum lapar Tapi nanti Waktu makan malam Itu kita akan Merasa sudah terlalu lapar Dan kita akan Ingin makan yang Lebih banyak Daripada biasanya Itu efek Salah satu efek Kalau kita skip makan Atau misalnya Tidak sarapan Nanti waktu siang Kita sudah Merasa sangat Lapar Sehingga kita Memakan Semua makanan Yang ada Di depan kita Tanpa memperhitungkan Berapa jumlahnya Dan apa jenisnya Nah itu Nanti bisa Mengganggu Asupan kita Kemudian yang kedua Adalah Ya tentu saja Kita harus Menerapkan Isi piringku Prinsip atau konsep Isi piringku Makan seimbang Sebetulnya Di sana Makan itu harus Sesuai dengan Kebutuhan Kemudian Porsinya juga Harus jelas Berapa banyak Karbohidrat Berapa banyak Laupau hewani Berapa banyak Laupau Atau sumber protein Yang berasal dari Nabati Kemudian Berapa banyak Sumber serat Itu jelas di sana Kemudian Keragaman Jadi tidak boleh Makan daging terus Protein itu bisa Dari telur Bisa dari tempe Bisa dari taku Ada sayur-sayuran Banyak sayuran Yang kita punya Buah-buahan juga Dan Tentunya Yang terakhir adalah Bukan yang terakhir Dua Sebelum yang terakhir adalah Aktivitas fisik Itu juga diatur ya Kita juga harus Olahraga Jangan males-malesan Sudah makannya banyak Ya kan Sudah bergadang Terus Males bergerak Nah itu Pola hidup yang Tidak sehat Jadi Yang terakhir Kemudian Selain tadi Misalnya Sudah tiga Yang terakhir adalah Kita membatasi Atau lebih bijak Dalam memilih makanan Ya apalagi sekarang itu Banyak ultra Processing food Nah itu Juga harus kita hindari Karena biasanya Ultra Processing food Itu Kadar gulanya tinggi Natriumnya tinggi Kemudian Kadar lemaknya tinggi Terus prosesnya Juga tidak sehat Begitulah Nah terus Kalau misalnya Tadi kan mengenai Ada ultra Processing food Yang dimana Itu kan juga Makanan Dalam kemasan Ya Pak Bagaimana Gimana sih caranya Kita membaca Yang namanya Label Makanan Dalam kemasan Yang dimana Itu diklaim Rendah lemak Dan Emang berapa sih Pak Makanan yang diklaim Rendah lemak Itu Dalam satuan Gramnya Itu berapa Baik Kalau kita mau Melihat Klaim Maka kita Merujuk lagi Peraturan Bepom Tadi ya Yang pertama Nah biasanya Klaim pangan Itu Sudah tertera Di Label kemasan Jadi kalau Ada rendah lemak Ya nanti kita tinggal Cocokkan saja Misalnya dia Rendah lemak Kalau rendah lemak Itu total Lemaknya Ya tadi yang sudah Saya sebutkan di awal 3 gram Per 100 gram Dalam bentuk Makanan yang Bentuknya padat Jadi nanti tinggal kita Lihat di informasi Nilai gizinya Lihat total lemaknya Apakah lebih dari 3 gram Atau tidak Kalau ternyata Lebih dari 3 gram Maka Dia Tidak memenuhi Memenuhi syarat Sebagai Makanan dengan klaim Rendah lemak Rendah lemak Jadi nanti bisa dilihat Di situ Kemudian lemak jenuhnya Karena di level informasi Nilai gizinya Nanti itu juga tertera Kita bisa lihat Lemak jenuh 1,5 gram Per 100 gram Bahan Dalam bentuk padat Kemudian lemak trans Kemudian ada kolesterol juga Itu maksimal Kolesterol 20 miligram Per 100 gram Kalau lemak transnya 1,5 gram Per 100 gram Itu nanti kita tinggal Lihat saja Di level kemasan Di sana ada Dan bandingkan dengan Yang tersantum Di peraturan depo Gitu ya Sebenarnya Wah tidak terasa Kita sudah sampai Di penghujung acara Mengenai mitos atau fakta Tentang makanan Berlebel rendah lemak Terhadap penurunan Rot badan Dan juga kesehatan jantung Nah Jadi Untuk teman-teman semuanya Kesimpulan Daripada Tema kita hari ini adalah Untuk orang-orang Yang memang dia Notabene itu sehat Yaitu Harus menjaga Yang pertama Menjaga pola makannya Atau Menjaga Makan-makanan Giji yang seimbang Dan juga melakukan Aktivitas fisik Serta Mengurangi makanan-makanan Ultra processing food Atau makanan siap saji Makanan kemasan Dan juga untuk Orang yang sudah Terkena Penyakit jantung Atau yang menderita Itu adalah Harus mengurangi Makanan rendah lemak Terutama Lemak jenuh Dan juga Melakukan Aktivitas fisik Agar tetap Bandanya Juga ikut bugar Dan untuk Seseorang yang mengalami BB berlebih Nah Dietnya itu Nggak hanya diet Rendah lemak saja Teman-teman Tapi juga Dibarangi dengan Diet rendah karbohidrat Begitu ya Pak Ya betul Nah Jangan lupa pula Untuk teman-teman Dan Follow Beberapa social media kita Di antaranya ada Youtube, Instagram Dan juga TikTok Himpunan mahasiswa Gijuhangka Sebelumnya juga Terima kasih kepada Bapak Iswah Yudi Yang Sama-sama Yang telah bersedia Untuk menjadi narasumber Kami pada Siang hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf ya Pak Apabila ada salah-salah kata Dari saya selaku moderator Dan juga Untuk teman-teman semuanya Saya Ali Murtado Selaku moderator Pamit undur diri Sampai ketemu di podcast siaga Selanjutnya See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh